Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Sahabat sekalian, hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang penuh makna, tentang seorang bule asal Inggris yang mendapatkan hidayah di Indonesia dan langsung mengucapkan syahadat, mengikrarkan keislamannya. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa hidayah Allah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Tidak ada yang lebih berharga dari hidayah Allah. Hidayah adalah cahaya yang membimbing seseorang dari kegelapan menuju cahaya Islam, dari keraguan menuju keyakinan yang kokoh. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana perjalanan spiritual seorang bule yang datang ke Indonesia bertemu dengan Islam, dan pada akhirnya Allah membukakan hatinya untuk menerima agama yang hak. Mari kita saksikan bersama-sama perjalanan inspiratif ini. Judul, Dapat Hidayah di Indonesia, bule Inggris ini langsung ucap syahadat. Hidayah Islam memang menjadi rahasia ilahi yang tidak disangka-sangka datangannya. Inilah yang dialami bule asal Liverpool, Inggris, bernama Karl. Dikutip dari kanal YouTube Satria Ponde, dijelaskan bahwa Karl adalah seorang civil government PNS di Liverpool dengan jabatan manager di Departemen Sustainability, semacam BPJS di Indonesia. Bertemu dengan seorang pria asal Indonesia, Satria Ponde, ternyata perlahan-lahan mengubah hidup Karl, termasuk mengenai keyakinannya untuk memeluk Islam. Mulanya sekitar 20 tahun lalu, Karl sudah tertarik pada Islam dan mempelajarinya, meski dengan keterbatasan yang ada. Sejak ketemu Satria dan beberapa teman muslim lainnya, Karl mulai memperdalamnya, lantaran penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Hidup sebatang kara membuat Karl seringkali dilanda kesendirian dan banyak kegelisahan. Satria pun mulai akrab dengan Karl hingga di momen Hari Raya Idul Fitri kemarin mengajaknya ke Padang dan menjadi yang ketiga kalinya Karl menginjakkan kaki di Indonesia. Hingga akhirnya Karl mendapat hidayah Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat di Padang ditemani oleh Satria. Sebelum resmi menjadi mu'alaf, Karl terus ditanyakan mengenai kemantapan hatinya. Sebab, Ustadz yang membimbingnya mengungkapkan bahwa jika ingin masuk Islam harus dari hati yang tulus. Dengan segala keterbatasan bahasa, Sang Ustadz juga meminta Satria untuk terus menjelaskan mengenai kewajiban sebagai seorang muslim kepada Karl dan mengingatkan segera mencari guru yang bisa membimbing ketika sudah kembali ke Inggris. Karl yang selama ini mempelajari Al-Quran secara daring pun diminta mulai membacanya. Mengenai ibadah sholat lima waktu, Karl ternyata sudah mulai mempelajarinya hingga pernah ikut sholat idul adha bersama Satria di Inggris. Sang Ustadz juga mengingatkan tentang kewajiban untuk dihitan. Ternyata Karl sudah dihitan sejak kecil karena alasan kesehatan. Akhirnya Karl mengucapkan dua kalimat syahadat, disambut momen yang mengharukan oleh Satria. Mereka berpelukan seperti saudara yang saling mengasihi. Satria mengatakan jika selama ini dirinya tidak pernah mendoakan Karl untuk mendapat hidayah, Namun melihat kegigihan Karl untuk belajar agama Islam, terutama pada momen Ramadan dan Idul Fitri, Satria akhirnya berdoa agar Karl dimudahkan jalannya jika memang hatinya mantap memeluk Islam. Itulah perjalanan spiritual dari Karl. Subhanallah, dari kisah ini kita belajar bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi petunjuk. Siapapun yang dikehendakinya untuk mendapatkan hidayah, tidak ada yang bisa menghalangi. Hidayah tidak mengenal batasan geografis, ras, atau bahasa. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk menjaga iman dan Islam dalam hati kita, dan terus berdoa agar saudara-saudara kita yang lain juga diberikan kesempatan yang sama untuk Merasakan nikmatnya iman. Allahuaklam bisawaf. Demikianlah sahabat, kisah yang penuh hikmah hari ini. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus bersyukur atas nikmat Islam dan iman yang kita miliki. Jangan lupa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, dan senantiasa berdoa agar kita semua diberikan istiqomah dalam beribadah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!